Rp75.000? Rp75.000? Rp20.000? Rp10.000? Rp10.000? Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana hanya 1 lb bisa mendapatkan dari kedai di Indonesia. Rp20.000 adalah sama dengan 1 lb. Jadi ini harga semua harga. Kita akan mulai dengan teh air ini. Untuk Rp3.500. Selanjutnya saya akan mendapatkan kipas ini. Ini sebenarnya 3.400. And we're gonna get some instant noodles miopverang. Sobra 2,900. So we are about half way now. I really want something sweet. So we're gonna get... This chocolate bar here that is 2,そんな yang ditаниinkan. Which is like 10ppee. It's crazy It's like 400 degrees outside. So we're gonna get a water. 2,90 for a water bottle To finish it off we're gonna get some sweets. This Sour Belt 2,500. And a pack of grape gum 3,600. I hope it is exactly 24,500 Salah satu alasan banyak orang bule suka berkunjung ke Indonesia bukan hanya karena keindahan alamnya yang mengukau. Seperti pantai-pantai eksotis, gunung berapi yang megah, dan hutan tropis yang rimbun. Tapi ternyata, banyak warga asing terkejut dengan harga barang-barang di Indonesia yang begitu murah. Mulai dari makanan, transportasi, hingga barang-barang suvenir, semuanya terasa lebih terjangkau dibandingkan dengan negara asal mereka. Bagi para turis, ini adalah surga bagi dompet mereka, karena bisa menikmati liburan dengan nyaman tanpa khawatir mengeluarkan anggaran berlebih. Tak ayal seperti bule satu ini yang sangat terkejut dengan selisih harga di Indonesia dengan di negara asalnya, yang menurutnya selisihnya bikin sakit hati. Untuk Lucky Strike ini, untuk saya beli ini di Indonesia 20 batang, harga di Indonesia Rp28.900.000. Kalau saya mau beli ini di Norwegia, harga Rp235.000.000 untuk beli 20 batang dengan Lucky Strike. Berarti itu lumayan berbeda ya. Jauh lebih mahal di Norwegia kalau mau beli rokok. Dan ini salah satu rokok yang mahal di Indonesia ya, soalnya ada banyak rokok yang jauh lebih murah daripada ini. Mungkin terlalu murah. Bule ini pun sangat terkejut karena harga rokok di Indonesia sangatlah murah dibandingkan Norwegia. Padahal bagi orang Indonesia sendiri, harga segitu masih sangatlah mahal untuk kalangan menengah ke bawah. Hal kedua, Coca-Cola ini di Indonesia harga Rp5.500.000. Kalau saya mau beli Coca-Cola ini di Norwegia, saya harus bayar Rp36.500.000 untuk setengah liter dengan Coca-Cola. Tak cukup sampai di situ saja. Ada hal yang membuat pria bule ini benar-benar sangat terkejut. Di mana tempat potong rambut yang ada di Indonesia sangatlah murah dibandingkan negara asalnya Norwegia. Bagaimana? Lebih cantik sekarang ya? Lebih keren. Potong rambut di sini Rp15.000.000 itu menurut aku sangat murah ya. Kalau di Norwegia kan, untuk laki-laki potong rambut harus bayar semuanya dari Rp700.000.000 sampai Rp1.000.000.000. Rp1.000.000 untuk potong rambut. Tetapi satu donut di Norwegia, ini gila, satu donut harga Rp75.000.000. Satu. Satu. Satu donut. Bahkan bule ini tak kalah lebih terkejutnya di mana harga satu buah donut di Norwegia saja hampir mendekati Rp100.000.000. Bagaimana tidak, jika mereka membawa satu lembar dolar saja, jika berada di Indonesia bisa menjadi empat hingga sepuluh lembar uang kertas Indonesia. Tidak bisa beli dosin ya. Tidak bisa beli 12 biji. Jadi kan tadi bilang dua dosin di sini Rp155.000.000.000. Itu artinya kan di Indonesia bisa dapat 24 donut harga sama dengan dua donut di Norwegia. Itu sangat banyak. Bahkan wanita berkebangsaan Amerika ini sangat kaget dan puas. Dengan harga 12 dolar saja, dia bisa memesan begitu banyak makanan yang membuatnya kenyang dan merasa senang. Everything I ate for $12 in Indonesia For breakfast we went to this cafe overlooking these gorgeous rice fields And I got this halo halo for 98 cents And I had these like super sweet mango chunks and dragon fruit And these chewy jellies And I also kept bringing us these like deep fried crackers with crunchy peanuts That were actually so filling and free And later for lunch I found this $2 soto ayam Which is this like noodle soup And it came with sambal that adds that extra kick Also it had a bunch of crunchy mung beans and an egg I also got some satay You already know how obsessed I am with satay sauce But it also came with prawn crackers that are seriously underrated They're so crunchy Later I ordered takeout and I got this migorang for only $2.95 It came with sambal kichap Which is that like thick sweet soy sauce with chilies It's sugary, it's salty, it's spicy And this Balinese curry was $3.30 And the coconut milk made it so creamy Finally I added a spring roll for 66 cents All in all I spent $12.19 And said so, that's all for today